Menjadi ilmuwan celik di KJSA 2019 Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Apakah teman-teman ada yang menyukai dunia sains? Atau ada yang bercita-cita sebagai ilmuwan? Pada 23-26 Oktober 2019 lalu, diselenggarakan sebuah acara sains bernama Indonesia Science Expo 2019. Acara ini diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition yang ada di BSD City, Tangerang Selatan. Di acara ini ada banyak dut dan kegiatan bertema sains dan teknologi. Salah satunya adalah Kalbe Junior Scientist Award 2019. Kalbe Junior Scientist Award atau KJSA merupakan Lomba Karya Sains Nasional Tahunan untuk siswa-siswi kelas SD sampai SMP. Siswa-siswi SD yang boleh mengikuti lomba ini adalah teman-teman kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan semua siswa-siswi SMP boleh mengikuti lomba ini. Tahun ini, KJSA mengambil tema KJSA Goes Digital. Jadi, karya yang dibuat oleh para peserta juga harus memuat tak hanya bidang sains, tapi juga bidang digital. Karya sainsnya berupa produk atau alat yang didalamnya menerapkan teknologi digital. Sedangkan, idenya bisa diciptakan dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Karya yang dibuat ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan tadi, teman-teman. Di KJSA 2019 ini, ada 424 karya ilmiah yang masuk dan dinilai oleh para juri. Dari ratusan karya itu, terpilih 20 karya ilmiah yang lalu dikerucutkan lagi menjadi 10 finalis. Terdiri dari 5 anak SD dan 5 anak SMP. Berikut ini, nama-nama pemenang KJSA 2019 kategori SD beserta nama karyanya. Juara 1, Aneka Nazaya Setiawan dengan nama karya Kick It Out. Juara 2, Muhammad Akbar dengan nama karya Alat Cuci Tangan Otomatis. Juara 3, Girtha Mahataksya dengan nama karya Alat Pengisi Kemasan Botol Otomatis. Juara 4, Maharus Ali Fawaz dengan nama karya Detektor Aktif Kadar Alkohol. Juara 5, Zayan Ahmad Hanan dengan nama karya Kampanye Upaya Pelestarian SDA dengan Minecraft. Lalu, berikut ini, nama-nama pemenang KJSA 2019 kategori SMP beserta nama karyanya. Juara 1, Sofi Wulan Ramadhani dengan nama karya Automatic Trash Machine. Juara 2, Elsa Windesari dengan nama karya Robot Orak Arik Gabah. Juara 3, Kalista Samanta Dina Karis dengan nama karya Smart Digital IoT System. Juara 4, Gavin Malik Setiawan dengan nama karya Jemput Aku. Juara 5, Kurnia R. Wibawa Ningthias dengan nama karya Alat Otomatis Pemberi Nutrisi pada Budi Gaya Sayuran Hidroponik. Keren sekali kan teman-teman? Penasaran bagaimana cara kerjanya? Ikuti terus di channel Youtube Majalah Bobo. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!